Ya bikin kotiya itu seru loh guys Disini aku lagi bikin kotiya tentunya Nah disini aku akan ajak kalian untuk melihat Uuuuh proses buatnya nih guys Untuk kotiya sendiri Ya ini masih menunggu-nunggu dulu Disini ada sambal homemade yang kita sudah siapkan Dengan sausnya Dan Pakai minyak wijen Ini adonan pertama sebelum jadi ya guys Masih seperti ini Dikukus Setelah pertama digoreng Bentar